Di dalam situs yang dipentingkan adalah keterampilan berdandan, berkosto melucu, akrobatik. Di dalam pasar yang dibutuhkan adalah keahlian tawar-menawar atau mengkreasi harga dan kebutuhan. Dengan itu di dalam politik kini, berpikir apalagi terlalu banyak berpikir tidak diperlukan. Politik masa kini adalah seni penampilan. Politik mesti menyingkirkan pikiran. Nah apa yang ada yang bilang, politik adalah kerja-kerja-kerja dan yang penting hasil bukan proses. Maka politik adalah sejenis komedi dan sekaligus ternak kampung yang melihara kambing, sambil beranak kambingnya rajin beranak. Karena semuanya kambing yang beranak itu murni 100% karena kerja, bukan karena berpikir. Padahal mulai dari sejak Plato sampai Bagu mengatakan bahwa inti dari politik adalah pikiran. Jadi itu kenapa orang memisahkan konsep dengan opini. Konsep dengan opini. Ada banyak omongan keluar dari dunia politik, tapi itu bukan konsep. Itu secara opini. Itu opini. Atau di bagian lain, atau kalau mau lebih dikatakan lagi misalnya untuk kondisi sekarang, itu kan pemerintah sekarang itu dia anti-interektualisme memang. Anti-interektualisme karena seperti yang dia katakan sendiri, Presiden mengatakan yang penting hasil bukan proses. Yang penting hasil. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir, tapi hasil. Atau di bagian lain, berpikir dalam politik. Nah, di bagian lain maksudnya di slide eksekutif, berpikir dalam politik juga dijadikan secuil coupling yang dibayar. Staff ahli, kan gejala staff ahli dalam politik. Dibayar khusus untuk berpikir, dan karena bayarannya dipotong cuma separoh biasanya, mereka juga berpikir cuma separoh. Nah, usernya juga jarang menggunakan pikiran para staff yang separoh berpikir itu. Jadi, kalau lu lihat anggota DPR, ya dia punya staff. Dia punya staff ahli, ya kan? Tapi apakah perilaku politiknya kepersebutnya berdasarkan pikiran staff ahlinya? Karena enggak. Ya, bikin unang, ya. Ya, supaya yang cuma separoh dia juga menangkap, ya. Misalnya undang-undang kebudayaan bisa tiba-tiba masuk, tembako di dalamnya sebagian dari kebudayaan, ya. Semua berjalan di luar logik dari apa yang sudah dibayar. Artinya apa? Orang dibayar sebagai staff ahli untuk berpikir bukan karena lembaga politik itu memang mau berpikir. Tapi supaya seakan-akan memang ada aktivitas pikiran di dalam institusi itu. Berpikir dan kaum internet memang sudah bukan lagi ciri di dalam politik. Karena politik ini tidak lagi berdiri dari pikiran, maka politik adalah kekacauan. Jadi, begitu politik berhenti dari pikiran, maka otomatis politik adalah kekacauan. Nah, berpikir bersama badut dalam judul diskusi ini, itu satu pernyataan yang kontradiktif. Karena badut tidak pernah berpikir. Badut, apa itu? Badut di sirkus ya maksudnya. Dia memainkan peran secara repetitif. Terus dia ulang, nanti dia tunggu penonton, boleh ada setelannya begini, kalau penontonnya begini, ada ganda sebelumnya, dia akan begini. Nanti dia akan jatuh dari tangga pada detik sekian, lalu dia akan jatuh, kesandungannya pada tangga, terus dia ulang. Nah, penonton juga tidak berpikir karena penonton datang bukan untuk berpartisipasi, melalui untuk melihat penonton tertawa, menangis, terhibur. Untuk sirkus yang banyak pasar, penonton juga datang sebagai pengemis, yang menemukan uang receh dari transaksi yang sukses, atau memungkut temuan dari untung yang terjecat. Nah, kekacauan muncul karena, nah apa yang disebut kekacauan itu? Karena sutradara terlalu banyak, atau kalau badut dipandang sebagai singa sirkus, atau kalau komedi dipandang sebagai epik, atau ketika badut merasa dirinya sebagai sutradara. Kekacauan politik zaman kini adalah kekacauan dalam peran, blocking, kostum, dan tata panggung. Oleh karenanya, kekacauan politik zaman kini sekaligus adalah komedi. Nah, banyak orang yang mengira misalnya, orang sepertinya saya menganggap bahwa komilu 2000, berapa kemarin? 2014 itu komedi. Bagi banyak orang lain mungkin itu epik. Memenangkan pertarungan melawan. Ketika saya itu komedi. Karena yang bertarungnya sama-sama juga. Tidak ada kelopter kebeda yang terlalu. Jadi ya, kenapa komedi diraihkan sebagai epik? Dan menurut saya benar saya terbukti kalau memang bini komedi. Pilihan dari konflik-konflik yang kemudian muncul sekarang. Nah, yang tidak bisa di... Nah, ya kan? Coba persoalannya apa? Yang membuat... Nah, oke sorry. Karena politik zaman kini adalah komedi, sirkus, ini yang membuat politik ini menghasilkan tukang intik massal. Semua peristiwa mesti diubah menjadi tontonan. Semua praktek mesti diorong menjadi pertunjukan. Jadi, penyakit yang dimulai dari industri media dan politik ini kemudian juga pada akhirnya kebawah. Yang tidak bisa ditonton, mesti bisa diintik. Politik ini bukan memproduksi ingin tahu karena yang dicari bukan pengetahuan, melainkan tontonan. Nah, pada akhirnya, politik masa kini adalah politik para selebriti. Politik mencari pasar, penampilan, dan penemuan citra diri. Para politisi memimpin, para politisi pemimpin menjadi badut dan selebriti. Para pedagang, industrialis media menjadi secara darah yang mengatur, menyediakan panggung logistik dan naskah. Ini yang menurut orang beramai-ramai masuk ke politik. Karena dalam masuk ke politik, sekalipun juga masuk sebagai dunia selebriti. Oleh karena itu, jangan heran kalau pilkada, anggota DPR, DPR, dan sekalian banyak diisi pola selebriti. Karena antara dua dunia, itu sepatu kabur. Perbedaan paksa-patasnya. Nah, ini pula yang menghasilkan keadaan mengapa politik kini menghasilkan tiga penikmat. Yang pertama, Biro Iklan, Industri Media, yang nomor dua, dan ketiga, Pengacara. Nah, kenapa? Ya, sejak politik menjadi sandiwara, iklan dan media merupakan utama. Jadi kan yang paling untungnya Biro-Biro Iklan. Nomor-romor iklan. Orang-orang kreatif yang merasa dirinya berpartisipasi dalam politik. Padahal, ya, dia agak demokreatif. Karena membuat komit-komit tentang tokoh-tokoh politik, ya kan? Padahal kan dibagi dari konsultan. Konsultan pemenangan pemimpin. Ya kan? Nah, sandiwara membeli TV. Nah, bayar iklan mahal banget di TV. Ratusan miliar kalau pemimpin itu untuk bayar. Banyak-paling-banyak kan konten, konten, media. Nah, maka politiknya juga berubah menjadi maling. Dan maling mesti membayar mahal untuk pengacara, untuk menolong dirinya sendiri. Itu kenapa? Pada tahap yang ketiga, yang paling beruntung dalam situasi ini adalah pengacara. Tukar pengacara. Itu itu, ini media, industri media, pengacara yang paling banyak menikmati situasi demokrasi sekarang. Nah, lalu apa yang salah dengan ini semua? Ya, kalau kita cuma menggrutu aja kan kayaknya distribusinya kurang asing. Nah, kalau persoalannya apa sih? Kalau semua, bukan itu hal yang wajar dalam mengukerasi. Dimana-mana juga terjadinya begitu. Ya, nah, wajar kalau kita mengambil, menyetujui bahwa politik memang adalah asal. Tapi nggak wajar kalau kita mengambil sikap sebagai seorang republikan. Nah, kalau politik, kenapa? Nah, kalau politik adalah sirkus, pasar, dan komedi. Dan pemimpin serta politisi adalah badut, maka politik sudah bukan alat untuk sesuatu yang serius. Padahal gitu, nasib, martabat manusia adalah soal yang serius. Nah, kalau politik berubah menjadi komedi dan pasar, sementara pemimpin menjadi badut yang pura-pura blokor, maka nggak mungkin kita bisa menguruskan hal-hal yang serius lagi. Nah, pada saat itu ya, kita berhenti sebagai satu republik. Karena tujuan dari republik, namanya juga res publika, yaitu menjadikan politik sebagai upaya untuk mencapai kemaslahan orang lain. Nah, kalau politik sudah berubah menjadi komedi dan berubah menjadi pasar, kemaslahan orang banyak itu ya sudah dilahkan, sudah ditinggalkan. Itu yang problem. Mengapa kita mesti kembali lagi menarik politik dari komedi dan dari pasar?